Halo pemeriksa youtube, masih bersama kami di saluran kesayangan anda yaitu tutorial gorden saya akan melepaskan gorden bagian yang sudah dirapikan ini adalah gorden bagian atas gorden smockering kemudian gorden ini akan saya lepaskan gimana gorden ini sudah saya jepit ini adalah gorden yang sudah dikortinas atau gorden yang sudah dirapikan kortinas itu artinya gorden yang sudah dibuat atau dimasukkan asap menggunakan plastik ini kemudian saya akan melepaskan gorden yang sudah rapi ini ini adalah proses perapian gorden yang kedua gorden ini proses perapiannya ada tiga kali ya pertama dan kedua ketiga ini adalah kedua kali kemudian saya akan memperlihatkan ini untuk anda dan cara membuat gorden seperti ini sudah ada di playlist tutorial gorden silahkan lihat dan pelajari oke kemudian saya akan membukanya begini hasilnya ini adalah hasil sementara kemudian ini adalah penjepit gorden supaya kokoh saya membuatnya ke bagian atas saya letakkan dulu ya perhatikan tangan saya untuk anda disini adalah gorden yang sudah rapi saya akan turunkan dulu untuk plastik putih atau beningnya ini adalah tirainya kemudian tirai ini sudah saya buat saya bentuk seperti ini ya kemudian saya akan menurunkan bagian ini perhatikan tangan saya untuk anda ini adalah tutorial mudah-mudahan bermanfaat bagi anda semua tanpa terkecuali jangan lupa untuk klik tombol subscribe klik share tutorial gorden yang aku buat untuk kalian semua tanpa terkecuali anda bisa melihat dan mempelajarinya tunggu seperti ini saya akan letakkan ke bagian bawah dulu oke ini adalah hasil sementara di bagian belakang gorden yang sudah saya buat oke kemudian nanti akan saya buat dari gorden ini saya akan melepaskan bagian bagian bawah oke ini adalah bagian bawahnya ya nanti saya akan lepaskan pemberatnya atau semen yang sudah saya buat oke perhatikan tangan saya untuk anda nanti seperti ini oke sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami disini video yang sudah rapi maksud saya gorden yang sudah rapi di video pertama ini saya letakkan ke bagian atas meja ini akan saya lepaskan satu per satu saya akan melepaskan bagian ini oke seperti itu ya ini adalah bentuknya ini adalah semen kemudian saya balut dengan pipa bertujuan untuk merapikan gorden sebagai pemberatnya oke disini hujan hujan ya posisinya lagi hujan oke seperti ini bentuknya saya akan perlihatkan ini yang sudah rapi kira-kira seperti itu ya kemudian dari gorden yang sudah rapi ini saya akan memasang bagian EJ LED oke ini adalah bagian EJ LED nya saya akan memasangnya oke terima kasih ya terima kasih next video saya akan memasangnya bagian EJ LED ini oke jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami subscribe and like share halo pemirsa youtube masih bersama kami di saluran kesayangan anda yaitu tutorial gorden ini adalah gorden yang sudah dirapikan di bagian kortinas gorden atau penguapan kemudian ini adalah ring EJ LED yang akan digunakan ditempel ke bagian yang sudah di lubang seperti ini tinggal ditempel karena sini sudah disetting tempel saja ya oke perhatikan tangan saya untuk anda tanpa terkecuali untuk kalian semua ini gorden yang sudah rapi perapian gorden yang kedua kemudian nanti terakhir pas ketika kita memasangnya itu adalah perapian gorden yang ketiga oke perhatikan tangan saya untuk anda jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami karena video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi anda semua tanpa terkecuali oke seperti ini ya pasang saja dari awal hingga akhir ini adalah pasangannya gold warnanya gold bukan silver ya gold karena kalau gordennya abu-abu maka pasangannya adalah silver pasang saja seperti ini perhatikan tangan saya untuk anda oke pasang saja seperti ini mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi anda semua sebelum anda memasang ring EY LED yang warna gold ini anda harus menggunting dulu bagian ini yang di lubang-lubang mengikuti lubang yang sudah ada setelah itu saya akan memasang gorden ke bagian rel ini adalah bagian relnya saya akan mencoba ini tesan pertama nanti finishingnya di tes di bagian pintu rumah atau jendela rumah oke kira-kira seperti itu ya pasang saja satu persatu kemudian ini adalah bagian depannya setelah itu ini adalah bagian belakang bagian belakang ini ada kaitan atau pengunci ini adalah untuk kunci dari gorden kira-kira seperti itu oke terima kasih terima kasih untuk anda semua dan silakan lihat keseluruhan dari gorden ini saya rasa ini adalah bermanfaat bagi anda semua mohon maaf disini posisinya hujan oke anda bisa melihat ya disitu posisi hujan kira-kira seperti ini bentuknya nanti ya dari gorden yang sudah dibuat ya oke terima kasih terima kasih jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami salam tutorial gorden selamat menikmati